Hai sahabat morning mo, kali ini kami akan menceritakan alur cerita film Angels and Demons, film yang menceritakan tentang Robert Langdon, seorang ahli simbol yang mencoba untuk menghentikan Illuminati, sebuah masyarakat rahasia legendaris yang ingin menghancurkan kota Vatikan dengan kekuatan baru, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke ceritanya, sebelum itu jangan lupa subscribe, like and share video ini agar kami semangat membuat video-video lainnya. Gereja Katolik Roma, sedang berduka karena kematian mendadak Paus Pius ke-16, terlihat banyaknya jemaat yang berdoa dan sedih atas kepergian Paus yang dikenal progresif dan dicintai. Apartmen sang Paus akan dikunci selama sembilan hari. Periode ini disebut sede vakante, yaitu masa singgah sana yang kosong. Para preferiti yang sedang berdoa. Mereka merupakan calon penerus Paus sebagai wakil Kristus. Di Chen, Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir, Dr. Vitoria Vetra di bawah pengawasan Pastor Silvano Bentifoglio, melakukan proses penumbukan hedron raksasa dan menciptakan tiga tabung partikel antimetri yang lebih besar daripada yang pernah diproduksi sebelumnya. Setelah itu Dr. Vitoria menemui Pastor Silvano, namun dia mendapati Pastor Silvano yang sudah tak bernyawa dengan mata yang sudah tercongkel. Dan salah satu tabung antimetri yang telah dicuri. Sementara itu, Claudio Vincenzi utusan dari Vatikan, menemui pakar simbol Profesor Robert Langden dari Universitas Harvard. Dia menunjukkan sebuah simbol. Robert mengatakan bahwa itu adalah ambigram Illuminati, yang dikeluarkan apabila mereka sudah mempunyai cukup kekuatan, untuk muncul kembali dan melaksanakan tujuan akhirnya. Claudio mengatakan bahwa empat dari preferiti telah diculik oleh seorang lelaki yang mengaku sebagai perwakilan Illuminati. Dia mengancam akan membunuh satu persatu dari mereka setiap jam dimulai dari pukul 8 malam dan mengebom semua wilayah Vatikan pada tengah malam. Polisi Vatikan membutuhkan pengetahuan dari Robert untuk menangkap pembunuh tersebut. Kemudian Claudio dan Robert pun langsung berangkat menuju Vatikan. Di kepolisian Vatikan, Vitoria menjelaskan bahwa antimetri akan meledak jika baterainya sudah habis dan dapat menghancurkan seluruh Vatikan. Polisi memperlihatkan sebuah video dari pengculik. Robert menyimak pesan dari video tersebut, dan menyimpulkan bahwa keempat kardinal akan mati pada empat lokasi altar, jalan pencerahan, yang ditandai dengan patung-patung malaikat di lokasi yang identik dengan empat elemen klasik, tanah, api, air dan udara. Dia meminta akses arsip Vatikan untuk melihat simbol-simbol dari Illuminati. Namun Komando Richer yang merupakan Kepala Garda Swiss tidak mengizinkan Robert. Namun dengan persetujuan MC Kena Robert diberikan akses ke arsip rahasia Vatikan. Sementara itu di Gereja Vatikan, para preferiti melaksanakan pemungutan suara untuk pemilihan pengganti Paus Pius. Namun belum ada keputusan yang didapat. Kertas pun dibakar dan mengeluarkan asap hitam di corongnya. Pertanda Paus pengganti belum terpilih. Di sisi lain, Robert dan Vitoria meneliti buku dialog terkait dua sistem utama dunia karya Galileo Galilei. Di dalam Robert mencari petunjuk dan didampingi oleh Claudio. Karena waktu yang terdesak mereka pun merobek arsip tersebut dan langsung pergi bersama Inspektur Ernesto. Mereka pun menemukan petunjuk dari arsip tersebut, bahwa lokasi pembunuhan berada di Panteon Gereja Tertua di Roman. Mereka pun langsung menuju ke sana dan didampingi oleh kepolisian Vatikan. Di dalam Vitoria mendapati petunjuk bahwa bukan di tempat tersebut. Kemudian mereka pun bertanya dan mendapati bahwa lokasi Iluminanti sebenarnya berada di Kapel Cigi di Gereja Santa Maria del Popolo. Mereka pun langsung menuju ke sana, dan benar saja di depan gereja tersebut terdapat simbol Mesir yang digunakan oleh kaum Iluminati. Mereka pun langsung mencari ke dalam gereja tersebut, dan Robert menemukan ruang bawah tanah yang didalamnya sudah terdapat salah satu prefiti yang terbunuh dan dicap dengan kata ambigramatik tanah. Robert mendapati lokasi kedua adalah lapangan gereja Santo Petrus, dia yang dibantu kepolisian pun langsung mencari. Namun kondisi tidak mendukung karena gereja tersebut sedang ramai. Tak lama terjadi sebuah keributan pada pendemo yang ada di sana, dan tiba-tiba seorang anak kecil menemukan sebuah boneka, dan dia pun berteriak ketika melihat seorang yang pingsan berluluran darah. Robert langsung menghampirinya dan Vitoria gagal mencoba melakukan nafas buatan pada Kardinal Lamase karena paru-parunya yang sudah bocor. Di dalam sebuah ruangan, Vitoria mempelajari buku harian dari Pastor Silvano, MC Kenan menanyakan mengenai tanda yang ada ketika overdosis Tinsaparin. Vitoria pun menjelaskannya bahwa pasca kematian darah akan mengental sehingga bagian dalam mulut menjadi hitam. MC Kenan langsung mengajak Vitoria melihat mayat Paus Pius, dan benar saja Paus Pius mati karena keracunan overdosis dari Tinsaparin. MC Kenan langsung memberitahu para preferiti bahwa Paus Pius sebenarnya telah dibunuh. Dan dia meminta untuk menghentikan kongklave dan memberitahu kepada masyarakat serta mengevakuasi semua masyarakat yang berada di luar. Untuk sementara kongklave pun dihentikan. Sementara itu, Robert yang ditemani oleh Vicenzi mencari petunjuk di arsip rahasia Vatikan. Dia menemukan tempat selanjutnya adalah gereja Santa Maria della Vitoria. Namun tiba-tiba listrik padam yang membuat oksigen di ruangan tersebut terhenti. Mereka berusaha untuk keluar, Vicenzi yang sudah tidak kuat pun pingsan. Robert menembaki kaca namun, seketika dia pun pingsan. Kemudian kaca tersebut tiba-tiba pecah dan dia pun bisa keluar bersama Vicenzi. Robert pun langsung pergi menuju gereja Santa Maria della Vitoria bersama Inspektur Ernesto. Setibanya mereka di sana ternyata Kardinal Guidera sudah terbakar dan didadanya juga dikep dengan ambigram api. Kepolisian mencoba menyelamatkannya, namun naas mereka diserang oleh sang pencuri yang mengaku Illuminati dan mereka pun terbunuh termasuk Inspektur Ernesto. Untung saja Robert dapat menyelamatkan diri ke dalam saluran air di bawah. Sementara itu Vitoria yang kehilangan buku harian Pastor Silvano, langsung menemui Komanda Ritcher. Dia meminta buku tersebut untuk dikembalikan, namun Komanda Ritcher menolaknya dengan alasan dalam penyelidikan Fatikan. Di sisi lain Robert dapat terselamatkan. Dia menemukan petunjuk di sebuah patung dan mendapati pembunuhan selanjutnya berada di air mancur Fontana dei Cuatro Fiumi. Dia meyakinkan dua petugas untuk membawanya ke Fontana dei Cuatro Fiumi. Karena lokasi pembunuhan berikutnya berada di sana. Mereka pun langsung menuju ke sana, tepat ketika sang pembunuh tiba dengan mobil van, dua petugas karabineri langsung memeriksa mobil tersebut dan mereka pun terbunuh. Sang pembunuh langsung menjatuhkan Kardinal Beghi yang terikat dan dicap ambigram air. Dengan cepat Robert langsung membantunya dan mengeluarkannya dari air dengan bantuan orang setempat, Kardinal memberitahu tempat Illuminati tersebut adalah Castel San Angelo. Robert langsung menuju ke sana, bersama Vitoria dengan pengamanan yang ketat, namun di tengah penyelidikan tim pengamanan langsung ditarik ke Fatikan dan meninggalkan mereka berdua. Mereka mendapati sebuah lorong yang menuju Fatikan, yang digunakan sebagai tempat persembunyian bagi si pembunuh. Mereka menemukan lima simbol cap besi, mereka menyadari merek kelima tertuju ke Kamer Lengo. Yang bertujuan untuk membunuh MC Kena. Namun tiba-tiba sang pembunuh datang dan memperingati mereka. Dia membiarkan Robert dan Vitoria hidup karena membunuh mereka bukanlah bagian dari misinya. Sang pembunuh kemudian secara misterius memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena bosnya adalah hamba Tuhan. Sebelum pergi meninggalkan mereka, dia pun langsung pergi dengan sebuah mobil yang ditinggalkan oleh bosnya tetapi sang pembunuh segera tewas karena ledakan mobilnya. Robert dan Vitoria langsung menuju ke Fatikan melalui sebuah lorong. Mereka beserta pihak keamanan bergegas ke ruangan MC Kena, mereka menemukan Komandan Richter dan MC Kena, di mana simbol cap besi Fatikan dicap di dada MC Kena. MC Kena berteriak bahwa pelakunya adalah Komandan Richter dan Uskup Agung Simeon yang langsung ditembak oleh pihak keamanan. Ketika Komandan Richter meninggal di depan Robert, ia membuka tangannya memperlihatkan kunci, kemudian diambil oleh Robert. Tabung antimetri yang dicuri ditemukan di makam Santo Petrus di bawah gereja, tetapi masa penggunaan baterai di dalam tabung antimetri terlalu cepat habis dan dapat meledak dalam lima menit. MC Kena, mantan pilot militer, merebut tabung itu dan membawanya menggunakan helikopter untuk terbang di atas Fatikan. Pada ketinggian maksimum, ia menggunakan parasut untuk turun, ketika tabung antimateri meledak di langit, yang menyebabkan beberapa benturan di Fatikan. MC Kena dipuji sebagai pahlawan dan penyelamat. Dan para preferiti memilih MC Kena sebagai paus berikutnya. Di ruangan Komandan Richter, Vitoria mengambil buku harian Pastor Silvano. Robert yang mendapati kunci tadi mencoba membuka sebuah monitor CCTV di depannya. Robert dan Vitoria menonton video keamanan yang menunjukkan bahwa MC Kena berbicara dengan Komandan Richter sebelum serangan itu. Video itu mengungkapkan bahwa dalang dibalik pembunuhan kardinal dan pengeboman itu adalah MC Kena, bukan Illuminati. MC Kena mengungkapkan bahwa ia membunuh paus Pius karena ia merasa paus telah menghianati gereja dengan mencoba menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan agama. Setelah Mek Kena membunuh paus, ia berniat menjadikan dirinya terpilih untuk kepausan dan mengerahkan para preferiti yang paling konservatif ke sisinya. Rekaman tersebut pun ditonton oleh Kong Klaf Paus. Kemudian MC Kena dipanggil ke Fatikan. Dia ditunggu oleh semua preferiti dan pengawal yang melihatnya dengan tatapan datar. Dia pun menyadari bahwa perbuatannya sudah diketahui. Kemudian dia melarikan diri ke makam Santo Petrus di bawah gereja. Dia pun bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri. Di akhir cerita, Kardinal Strauss berterima kasih kepada Robert atas bantuannya dan memberikan Robert Diagrama Veritatis, karya Galileo Galilei untuk penelitian Robert sebagai hadiah dari dirinya dan paus Lukas. Dia meminta untuk dikembalikan ke Fatikan atas perjanjian Robert dan referensi masa depan apapun yang mungkin dibuatnya tentang gereja Katolik dilakukan dengan lembut. Untuk itu Robert menjawab, saya akan mencoba. Paus Lukas menganggup kepada Robert dan Vitoria, lalu paus berjalan ke balkon untuk menyambut orang-orang yang menunggunya di lapangan. Film pun selesai. Film pun selesai. Film Terima kasih.